Halo teman-teman dan selamat datang kembali di COY ini bersama saya Sobostar Dari dalam video ini kita akan kembali belajutkan karir buat Liverpool kita di FIFA 20 Sekarang berpekat episode ke-11 Jadi ya Buki dalam pertandingan ini kita bakal masuk ke bulan transfer musim dingin Yaitu bulan Januari Dan di kalender kita bisa lihat, well ya banyak pertandingan harus kita mainkan Pertama kita bakal ketubuh sepak KPR di FA Cup, ronde ke berapa gue lupa Kemudian ada Carabao Cup melawan Stoke City dan juga dalam episode ini kita bakal main lawan Tottenham Hotsports Itu adalah big match yang bakal kita mainkan dalam episode 11 ini Jadi kita bakal main di 3 kompetisi berbeda Kemudian juga mungkin di episode berikut-berikutnya kita bakal ketemu Manchester United, Wolverhampton Wanderers, dan Stoke City di leg kedua semifinal Carabao Cup Jadi makanya ya ini bulan ini cukup padat juga Dan mungkin gue belum kepikiran untuk beli pemain lagi gitu di bursa transfer ini Karena udah cukup sih berut gue Tapi mungkin beberapa ada yang pergi Dan kita baru kedatangan dari youth scouting update kita dari agen-agen tertentu Dan ternyata dari Inggris gak ada yang kelihatan bagus sama sekali Jadi itu dia problemnya Padahal kan gue harapin oke mungkin Inggris Karena Liverpool pasti kan ngambil bintangnya dari Inggris kan Dan ternyata gak ada yang bagus Kita lihat dari Arab Saudi juga Yang bagusnya dia diambil-ambilin semua Sama tim Real Madrid, Portland Timbers, dan ya itu dia permasalahannya Dan jadi buat JRP juga Belum ada yang bagus lagi Tapi mungkin nanti buat episode berikutnya Kita bakal coba scouting di beberapa negara yang belum kita coba scouting Itu dia Jadi makanya nanti kita coba-coba Mungkin negara apa ya Mungkin Kroasia nanti bakal kita coba Terus Meksiko mungkin kita coba Dan sama Australia mungkin kita bakal coba itu Dan oke itu dia Untuk Milner katanya dia pengen pindah Udah di-upload sama Wolfsburg Jadi dia gak bakal perpanjang kontrak sama kita Tapi dia musim depan bakal join sama Wolfsburg Ya good luck disana di musim kedua anda di Wolfsburg ya Karena mungkin Milner karena udah pindah Jadi kita harus juga cari back kiri lainnya Mungkin kita coba datengin pain gratis sih Tapi gue bakal cobain nanti di episode berikutnya So ini lawan KPR kita bakal pake tim Kayaknya pake tim C gitu Karena kita main Crivella Kemudian ada Curtis Jones, Lewis, dan Arons Tapi mungkin gue coba ganti dulu Karena kenapa gue bawa Van Dyke Harusnya gue pengen nyoba mainin Hoever sama Savendenberg, itu dia Jadi makanya gue harus gantung Van Dyke Dan Hoever kita masukin Brewster tiba-tiba unhappy Gue gak tau kenapa gara-gara kurang main kayaknya Tapi langsung kita play back aja untuk lawan KPR Di ronde ke 64 gitu di FA Cup Jadi itu dia So ini dia Kita akan berbaik di ronde ke 64 FA Cup Yang ketemu sama KPR Kita akan berbaik di Love to Swirl Tapi namanya ganti jadi Kian Prince Foundation Gue baru tau kalo bisa itu ganti nama gitu kan mereka Tapi sebenernya pasti Love to Swirl Coba ganti nama doang gitu Karena mungkin dia gue Gak cukup update lagi tentang KPR Karena terakhir mereka di EPL kan tau berapa tuh Pasti ada Charlie Austin dan kawan-kawan juga tuh Dia bakanya Ini mungkin KPR gak ada yang gue tau juga pemain-mainnya Mungkin kecuali satu sih atau siapapun Dan Tiago Amada Di pertandingan sebelumnya dia mencetak hat-trick Padahal kita si match itu juga Dan mungkin overall yang gede di pertandingan ini Main kita mainin Syakiri sama Jogomes doang Sisanya paling overall di bawah 75an Atau mungkin 60an Ya pokoknya itu dia Karena kita lawan KPR Dan mungkin gue gak mau ngeremehin dia banget Tapi KPR pasti mereka mainnya full team sih Dari yang gue liat starting line-upnya Karena mungkin gue tau KPR tuh bagus tuh sih Itu siapapunnya Eberici Eze Dan gue mikir Oh ya pasti dia main sih Dan mungkin kita liat dulu starting line-up mereka sih Karena mungkin takutnya Well pemain-mainnya bagus-bagus gitu kan Dan ternyata ya mereka bawa Eberici Eze Dan si saya Pembayarnya gak ada yang gue tau Tapi Kalau salah tadi di bagu carakan ada Angel Rangel Mantan pemain Swansea City Dan ya pokoknya dulu bagus sih Swansea Dan gak tau kenapa jadi ketenggelam Tapi ya itu dia Pokoknya yang kita harus bayain si Eberici Eze Karena Pokoknya nyari peluangnya jago Jadi itu permasalahan buat kita Dan starting line-up buat Liverpool Kalian udah liat sendiri juga Kirevela menjadi Ya CDM kita Foden dan Jones Kemudian ada Shaqiri, Brewster dan Almada Menjadi trio depan kita Sebenernya di antara Pernyataan Pernyataan Origi Cuma katanya Brewster unhappy kan Jadi makanya gue coba Mainin dia aja Semoga aja bisa mencetak gol dalam pertandingannya So Bang pertama kali langsung kita mulai Come on boys Let's go Kita semoga bisa los ke babak Kedua puluh besar Epe Cup Dan Sidi KPR langsung menyerang Dari Skowen disini Skowen cari Osai Samuel Skowen lagi Cari Hugill Dan Oh ini berbahaya Karena mungkin tadi Back kita kurang ngepress Eberici Eze Untung masih bisa disave Sobat Adrian Gue gak tau kenapa Tadi back kita kayak Ketarik ke belakang sendiri gitu Itu permasalahannya Karena mungkin gue Mikir legacy defending itu harus Bersabar sih Kalau udah mengurusan Tackling Jadi makanya itu dia Permasalahan ya Dan untung itu offside Padahal kita awal-awal Udah keserah banget Sama KPR So kita menyerang Brewster disini Almada disini Oke Almada Try to go Check Dan Oke Pasti takut Sama KPR Padahal itu udah charge banget Tapi Ya mungkin Itu dia permasalahannya Dan sekarang KPR menyerang lagi Mencari Hugill Hugill Udah bolong Dan untung Shootingannya masih Kemana-mana Itu udah cukup kaget Menurut gue Dan sekarang Brewster disini Dan Curtis Jones Dan kemudian Mencari Almada lagi Sedikit kosong disana Dan Almada mencoba crossing Mencari Foden Foden dapet Dan masih bisa di save dong Sama KPR Ah ya itu Jago banget KPRnya gitu Kalau udah bisa otomatis goal Tapi KPRnya Bisa pake save kaki gitu Foden lagi deh Liat deh Foden Oper lagi ke Jogobes Curtis Jones Kita pengen position 2 aja Untuk bisa membuka ruang Passing Foden dapet lagi Foden oke Ngeshooting Tapi kena back Dan shooting lagi Dan pasti ke save dong Wah gila Keepernya jago banget Keeper KPR Dan Foden aja Dua tembakan yang dia buat Masih ya Ke save Dan sekarang udah second half Kita menyerang Brewster disini Cerifil Foden Karena ya gue lakuin ini Post commentary Jadi ya takutnya Audio-nya kan kurang kesing Dan baik Dan Curtis Jones Itu dia 1-0 dari Liverpool Come on lads Dan pada akhirnya Kita bisa mencetakul Di ya awal-awal babak Kedua Oleh Curtis Jones Itu dia pemain muda kita Nomornya 48 Dan makanya itu dia Sebabnya gue main-main muda Dan ternyata mereka Ya mengunjukkan Potensi mereka gitu Ternyata Curtis Jones Dapet cetakul Asis dari Phil Foden juga Dan sekarang kita menyerang lagi Dan oke Mereka menyerang Tapi kena counter disini Eberici Eze Disitu mencari orang Dan gak tau kenapa Itu ada yang jatuh Usai Subwell Dan ya KPR menyerang Kugil disitu kelewatan Dan Eberici Eze Untung masih bisa di save Sama Adrian Save kaki luar biasa Dari Adrian Dan sekarang Korner berkat Cirivella Gedorong orang gitu Gue lupa Dan ya free kick disini Dan untungnya Ya off target Padahal itu udah bagus Free kicknya udah kaget Dan Phil Foden sekarang Menyerang lagi Curtis Jones Dapet Yes Itu dia 0-2 dari Liverpool Come on Lutz Padahal ya Foden tadi Sebenernya udah bisa 2 goal kan ya Tapi dia malah Dapat 2 asis Dan juga 2 goal Dari Curtis Jones Luar biasa Come on Lutz Gila udah 2-0 Padahal kita di awal-awal Udah keserang banget Tapi kita udah bisa Ya Membalas KPR Dan mereka udah Menelan Luda sendiri Dan itu dia 0-2 Dan substitution Kita nurunin 3 pemain midfield kita Foden, Cirivella, dan Jones Masukin Havertz Which still don't mean Herbie Kane Bukan Harry Kane Tapi Herbie Kane Dan sekarang Shaqiri menyerang Mencari Almada disana Almada mencari Shaqiri yang Maju disana Shaqiri upper Ada Brewster disitu Dan Ya keepernya itu dia Save kakinya luar biasa loh Masih selalu aja Save kakinya terus Almada disini Shaqiri disini Shaqiri shooting Dan masih kesave Oh gila Keepernya yang jago sih Lalu KPR ini Padahal pertahanannya rapuh Cuman keepernya doang yang jago Heading Dan oh iya Masih save disana Herbie Kane Mencari Brewster Brewster heading Kemudian kita masih menyerang disini Dan mereka sedikit padik Almada disini Nah mencari Which lalu Kita pengen opera Opera dulu aja Herbie Kane Mencari Brewster Brewster dapet Oke Tackle lagi Dan Ah ya off target dari Brewster Oh my god Padahal udah bagus itu chance Brewster udah berapa kali charge Dan ternyata Belum ada goal sama sekali dari dia Oke Brewster Dan coba shooting Dan masih kesave Gila Keepernya memang jago banget sih KPR Dan sekarang Ya bedet-bedet terakhir Dan KPR mencoba untuk counter attack Karena mereka udah ketinggalan 2 goal dari kita Dan si Shawan Dan tersisa Dan langsung dijatohin itu Soalnya 2 orang Dan oke Ini dia Agel Rangel Untung masih dapet sepakai Havertz Dan Bukit itu dia Ya full time whistle 0-2 dari Liverpool Ya kucop lats Sebenernya gue Kurang cukup puas sih Dengan hasil tersebut Karena kita peluang udah banyak banget Bisa ngebantai KPR Tapi Ya dari kita lihat Pertahanan mereka Cukup rapuh Dan mungkin Keeper mereka yang jago Karena save kaki luar biasa Dari tadi ya Shootingan Foden 2 kali Bisa kesave gitu Dan Ryan Brewsternya itu Tinggal goal tap in dong Masih bisa kesave Luar biasa sih Keepernya Dan itu Membuat gue kesel Pas lagi baik ini Tapi untuknya gue Kalau bisa ya Lagi sambil komentari Pasti kalian Ya Degar gue marah-marah Tapi untungnya sekarang Post komentari Karena mungkin Audio-nya tadi Sedikit berbasalah Jadi makanya gue Jadiin post komentari aja Jadi dia Chance dari Foden Yang save kaki luar biasa tuh Kena perut sih Itu dia Lebih oke Itu dia advance Pokoknya Keeper jago Joel Lumley Itu dia Mungkin Dia dari statistik Kita unggul Tapi tackle Sama-sama tuju Dari masing-masing pihak Dan Liverpool Main of the matchnya Adalah Curtis Jones Karena dua gol Sebenernya gue Lebih setuju Phil Foden Karena Ya Phil Foden Lebih banyak peluang Dan assist Tapi Dapat Curtis Jones Karena dua gol mungkin Dan KPR juga Well mereka pake 8 back Patasan Mereka pada bertahan Tapi backnya rapuh So langsung kita lanjut ya Ke post-batch interview Dan disini pasti ditanyain Mengenai Curtis Jones Karena Ya udah dua gol Dan gue Jawabnya Itu aja Untuk bikin dia happy Dan katanya Mungkin bisa lolos gak Ke roda berikutnya Di roda ke-16 besar Mungkin gue bisa bilangnya Room to improve sih Karena Mungkin Ini problem kita di FA Cup Lawat tip kecil Masih susah buat Mencari Ya apa Baga utapak Kulau agak utapak gitu Tapi malah Ya gagal gitu Ya makanya harus Time to improve buat kita So next Kita bakal Bertanding lagi Di cup match Melawan Stoke City Di lag pertama Subifinal Tapi kita trading player dulu aja Di sini Dan mungkin Albert Hansen Udah bakal gue promote Untuk main di Stoke City Karena overall 70-an tuh Jadi makanya Langsung gue coba Mainin aja Nanti lawat Stoke City sih Dan mungkin Mumpung ini dua lag Jadi Ya tenang aja Jadi makanya Mungkin di lag pertama Gue main pake Squad Rotasi Dan katanya Gladzel Dipinjem sama Malmo Timnya Ibrahimovic dulu Ya makanya itu dia Dan Milner Living Tadi katanya Jadi dia Udah pasti pindah ke Wolfsburg Wusin depan Padahal udah Gue perpanjang kontrak Tapi gagal Dan Jordan Henderson Ditawar sama Pio Mente Calcio Dan langsung gue tolak So ini dia Langsung kita Press conference dulu aja Untuk sebelum melawan Stoke City Biar ngeboost moral Pemain-main kita juga tuh kan Itu sebabnya Press conference ini Bekerja dengan baik Roberto Firbijo Mungkin gue niatnya Belum pernah Maksudnya belum Mainin dia dulu Tapi tadi di lag kedua Bakal gue coba mainin Dan diduetin sama Brewster Semoga aja Jadi untuk episode berikut ya Dan ini dia Mungkin the team is eager Karena mungkin Melawan Stoke City Dan kita Pasti Pengen Bisa lolos ke final Karabokap Dan itu dia Dan so Langsung kita play match aja Untuk melawan Stoke City Dan disini gue bakal Pake pat-pat Gue holding aja Pake new strats Tapi Ada beberapa Pemain harus gue ubah sih Karena gue niatnya Pengen mainin Albert Hansen Ya Pemain akademi kita Dan makanya Origi gue duetin sama Brewster Hansen main Aarons Kemudian Back kita Duonya Gomez sama Matip Miller menjadi left back Almada kembali main Dan let's go Langsung kita play match Melawan Stoke City Dan oke Ini dia guys Melawan Stoke City Di Karabokap Semifinal League Pertama Dan kita akan berbaik Di Berita Dia Stadium dulu Ya Stadionnya Stoke City Tapi namanya jadi Stoke City Stadium Gue baru tau Gue baru tau Kalau bisa ganti nama Dan oke Ini dia Dan pemain mereka Ada Jack Woodland Udah gue liat Joe Allen Tadi masih ada Mantan pemain Liverpool Shaw Cross Juga musuhnya Aaron Ramsey Dan ternyata Lawan kita juga Kemungkinan besar bisa Manchester City Kalau bisa kita bisa Menangin semifinal ini Karena Manchester City Lalu udah Burner Mouth Dan ini akan menjadi Menantang banget sih Di final Karena kita ketemu Sama Yang juara musim lalu Di Ya Premier League Sama Ini Dan itu Permasalahan buat kita So ini dia Stadionnya Stoke City Ada Jack Woodland Donny Bett Kemudian ada Ryan Shaw Cross Dan Mamed Yuff Tom Ince juga Dan Sisanya Wow ya Banyak pembayar Yang mantan Main Premier League Juga sih Dan pokoknya Cukup berbaya sih Dari depan Dan mereka pake Part 1-2-1-2 Terutama Mamed Yuff Itu harus kita bayain banget Karena Gila dia Emang beast banget sih Dari Aggression dia Bagus Strength bagus Lari juga bagus Dan itu bahaya buat kita Threat besar buat kita Dalam pertandingan Dan oke Ide dia buat Liverpool Kali udah liat sendiri juga Starting line up-nya Kita mungkin Ya striker cadangan Bahwanya Gladzel Karena mungkin gue Paya coba dia Coba Diduetin sama Origi atau Brewster Tapi nanti di babak kedua Tapi kayak Kemungkinan besar Kayak gak bakal gue ganti Karena kita udah ada Hansen Yang mungkin Staminanya kurang Jadi makanya itu dia Karena kan Biasa kalau Youth Academy Stamina pemainnya Kurang kan Itu dia Gak tau dari EA Kenapa ya So itu dia Langsung kita mulai Untuk kick off Bawa pertama oleh Stock City Dan ini dia Let's go Let's come on Ayo kita bisa Berangkat pertandingan ini Dengan baik Karena mungkin Stock City Udah langsung Nyerang aja Mereka oper-operan dulu Gue cari Daddy Ward disana Daddy Ward itu Gue lupa Dan Babay Diouf Diay Ya oke Mereka punya Tim yang cukup baik Juga Stock City Diay disini menyerang Diouf Cari Diay lagi Dan Untung bisa Yusuf Adrian Untung aja itu Untung banget Dan sekarang Corner Ini bahaya banget Stock City Sumpah Karena mereka Awal-awalnya Masih berita tiga Langsung nyerang Dan oke Mereka masih lepas Tadi cornernya Mencari Shawcross Tapi untung Ada Joe Allen Dan ya itu dia Oh sekarang mereka Menjarah lagi Babay Diouf Dan ini mungkin Perbasan dari Defending kita Berkat 4 battle holding Emang cukup Kurang efektif Kalau bisa kita Counter Tapi untuk Bisa disave Sama Adrian tadi Oke James Milner Ada apa ada Origins ada Ada Brewster Brewster shooting Dan dia Pasti disave Sama Ya Diblok Sama defender mereka Dan Brewster Tadi gak headbutt Bootland Ya gak headbutt Karena namanya Bootland Haha Get it Ya itu dia Kartu kode buat Brewster Karena gak headbutt Bootland Karena namanya Bootland Oke Gregory disini Untung tadi dapet Sama Milner Dan Henderson Mencari Brewster Brewster mencari Origins Ada Origins mencari Brewster lagi Brewster Langsung Brewster shooting Dan dia Situ dia 0-1 dari Liverpool Wuh Akhirnya kita bisa mencetak gol Padahal udah menit 30an Tapi Well proses penyerangan kita Harus diasah dulu Dan ternyata emang langsung jadi tuh Operan Brewster pada Origins Brewster lagi Brewster dapet Ya itu padahal Dia Memajuin bola dulu gitu Karena mungkin Kontrol bola Untuk cari Apa Poin shootingan yang benar Dan itu dia Brewster 0-1 Buat Liverpool Goat Lutz Wuh Akhirnya Ride Brewster bisa mencetak gol Dan oke sekarang Oke kita penyerang lagi Almada disini Dia mencari orang Untuk crossing Tapi mencari Brewster Brewster mencari Hansen Oke Origins Origins lepas shooting Dan masih ke save Dan langsung dishooting Sama Fabinho Backnya gak ada apa-apa Tapi langsung kita Boom 0-2 Bola muntah dari Keeper tadi Ke save sama Bootland Akhirnya Fabinho bisa mencetak gol Come on Lutz Wuh Udah 0-2 ya deh Padahal tadi Origins bisa sih Tapi ya Bootland itu Positioningnya bagus banget Tapi untungnya itu Gak ada yang ngejaga Fabinho sama sekali Dan langsung gol itu 0-2 Wuh gila Mantep-mantep Dan sekarang babak kedua Dan sekarang Ride Brewster Almada Almada Dan Oh off target Padahal itu bisa Gol ketiga loh Ah ya Itu dia Dan Joe Allen Oke ditarik keluar Untuk diganti serve Sam Klukas Iya bener Seb Klukas Dan langsung Oke ini dia Stok City menyerang Gregory Bercari Etebo disana Etebo Oke gak ada yang ngejaga Etebo Gak tau kenapa itu bisa terjadi Oke ini bolong banget Untung masih bisa di save sama Adrian Padahal udah di cheap shot itu Sama Atau cheap crossing Gak tau Oke tapi untung Itu crucial banget save ya Fabinho kita tarik keluar Almada kita tarik keluar Headdosen kita tarik keluar Dan masukin Witch Naldum Havertz Dan Shakiri Dan sekarang free kick Dari Stok City Karena tadi gue ngejegal Siapa ya gue lupa Sam Klukas gitu Dan free kick Dan Wow Untung tiang itu loh Bahaya banget sumpah itu Bisa kebobolan Tapi untung tiang Oke Ryan Brewster disini Bercari Witch Naldum Hanson disini Brewster lagi Bercari Origi Dan ya itu Bercari Brewster kosong Brewster coba shooting Ah iya itu dia Timingnya ini padahal udah bagus Cepat akurasi ya itu loh Brewster Padahal bisa goal ketiga Dan tadi ada penyerangan terakhir kita Dan sekarang Stok City menyerang lagi Dan Tom Inch Bicari Speed Speed Bicari Vox Dan untung masih ada Max Ironson yang cover bola dengan baik Boom itu dia Kosong 2 Lag pertama dimenangkan oleh kita Dan masih ada lag kedua Dan kita akan bermain di Anfield Dan mungkin di lag kedua Nanti bakal gue coba pake tim rotasi Tapi mungkin mainin Van Dijk Skinner Atau mungkin Firmino juga Karena pasti tau Stok City Kalo misalnya lag kedua Kepikiran gue Kayak misalnya Ah pasti ini Stok City Pengen menang banget itu Pengen lolos ke final Tapi makanya Gue bakal coba mainin Pemain-main muda aja sih Di lag kedua nanti Maksudnya dicampur sih Meskipun kayak Aaron Sover masih main Tapi tau aja Man of the Match Di Vox Origi Shootingan Oke dari masing-masing pihak Dapet 7 shots Tapi on target Banyakan kita Dan sebenernya gue Ya mungkin Brewster Gara-gara Kartu kuning Jadi makanya ratingnya turun Jadi oke Origi dapet Man of the Match Itu dia Berkat 1 assist Dan peluang yang dia buat Banyak banget So langsung kita lanjut aja Ke most match interview Karena mungkin Manchester City Sama Burnout Belum main sih Jadi makanya Gue harus lihat dulu Situasinya Oke jadi dia Firmino ditanya Kenapa gak main Competition is good Karena mungkin Ya kalau lag pertama Gue pasti mainnya Pemain-main yang Ini dulu aja Yang pemain-main muda Atau rotasi Tapi nanti lag kedua Kita langsung keluarin Full team kita gitu Ya full team Campur rotasi sih Oke jadi dia Second half Sebenernya Mungkin Stok City Cukup kuat juga sih Jadi makanya harus Gue respect sih Dengan itu dia Kita next Langsung kita Bersama Tottenham Hotspur Dan well ya Top deal Sisi deh Karena bursa transfer Rakitic pindah ke PSG Victor Fischer ke Leo Dan Dano Gue gak tau siapa itu Pemain palsu kayaknya Karena kan Liga Brazil Pemainnya gak asli-asli Pindah ke AS Roma Sayang banget sih Liga Brazil gak asli Pulisik masih jadi top scorer Dan Troy Parrott Ada di posisi kedua Top scorer Yang paling Banyak yang gue liin di Tottenham Hotspur Gue kaget sumpah Dan oke disini Kita datangin Press conference dulu aja Mungkin gue jawabnya It's open match Karena Ya mungkin gue harap Kita lawan Spurs Ya Berendah aja sih Karena kita tau Spurs kuat Dan ini katanya Kedalaman squad Apakah ada momentum Gue jawabnya Ini aja Nah itu Yang di kiri Dan kemudian disini Kita tanya Lawan Spurs Opponent moralnya Kayak gimana Dan mungkin gue jawabnya Last performed Ad by Redblee Itu dia Karena mungkin Kita tau lawan Spurs itu berat Tapi yang penting Kita ada moral Untuk lawan Spurs Ada mentalnya gitu So kita Mungkin Spurs bakal pake Full start Di tahap kita Tapi Henderson Sama Fabinho Berkat tadi dia main Maulstok City Harus kita ganti Dan dari dia Langsung kita ganti dulu aja Dan diganti Buat mainin Keita Sama Witch Raldum Dan masih Havert sih Karena Havert di pre-berlake Gila gacor banget kan Dan pengen gue Jadiin top scorer Tapi gue pengennya Firmino jadi top scorer sih Karena Pulisic Pasti pencetak 11 gol So Langsung kita playbatch aja Untuk lawan Tottenham Hotspurs So This is it guys Tottenham Hotspurs Tim yang mungkin Cukup kuat Karena kita udah ketemunya Di paruh pertama sih Gue lupa di bulan apa Tapi Kita menang tipis Itu juga mainnya di anfield Dan gue alamin Emang cukup sulit sih Lawannya Jadi mungkin kita harus Survive doang sih Dalam pertandingan ini Mungkin bidibal Gue kasih draw lah Tapi Gue usahin kita bisa menang Dan Oke Ini dia kita akan main Di Tottenham Hotspurs Stadium Stadion baru Di Tottenham Dimana awalnya dia kan White Hartlane Tapi kan Kauasa Ya Jadi Tottenham Hotspurs Stadium Dan oke Ini dia Kita bakal pake tim full team Kecuali Henderson Sama Fabinho Kita cadangin Karena capek Jadi makanya kita Di baku cadangnya juga Bawa beberapa Pemain muda juga sih Termasuk Shaqiri Ya Shaqiri Pemain rotasi sih Sebenarnya Tapi nanti gue bakal coba Mainin Foden sih Babak kedua Dan starting up Spurs Bukan Liverpool Spurs dulu Dombelah Sampai Shisoko Duo paling nyebelin Buat kita Lamela Ali dan Son Kembali main Dan striker utama mereka Harry Kane Nah problem Harry Kane Ini dia Karena kita punya Ya Harry Kane tau lah Mereka Mainnya pressing-pressingan Dan Harus kita Bayahin banget Ya semoga aja Spurs Baya baik hati Sampai kita disini Dan semoga kita bisa Mencuri kemenangan Dan mencuri 3 poin Di kandang mereka Start up buat Liverpool Ini dia Alisson Aixar Arlott Skridhar Van Dijk Dan Robertson Menjadi pertahanan kita Dan Nabi Keita Ucdal Domhavert Menjadi trio gelandang kita Dan seperti biasa Trio Firman Shah Kita mainkan Di depan Karena mungkin ya Kalau bisa kita butuh goal Atau mungkin lawannya Sedikit sulit Pasti kita harus Bayahin trio Firman Shah Itu dia Kecuali on City kebarin Gue mainnya Almada So itu dia Langsung kita kick off Oleh Tottenham Hotspur Come on boys Let's go Mari kita bisa mencuri 3 poin Di kandang mereka Dan sekarang Tottenham Hotspur Langsung menyerang nih Harry Kane Mencari Dele Alli Humingstone Dele Alli lagi Humingstone 2-2 di sana Dan back kita Gatau kenapa Malah ketinggalan banget Dan ya itu dia Untung masih bisa Sifat Alisen Gatau kenapa ya Back kita Kayak ketinggalan banget gitu Kayak tiba-tiba Pas gue pecat pressing Ketarik ke belakang sendiri Mungkin permasalahan Dari joki yang Otomatis itu tuh Kalau bisa kalian pecat L2 Tapi Kalau bisa di assist Suka tiba-tiba nyala sendiri Gatau kenapa Oke Hotebor disini Tottenham masih menyerang Hotebor Kalau bisa pemain baru mereka Lamella Lamella coba shooting Untung masih bisa Sifat Alisen Itu kalau misalnya Lamella bisa lewat Kolong Alisen Udah kebobahan gitu Oke Virbio disini Virbio menyerang Bola dari Havertz Virbio shooting Dan masih bisa di save Sama Loris Wow Ya itu Permasalahan buat kita sih Dan sekarang Oke kita pilih position dulu aja Skrdenar Mencari Havertz lagi Wynaldum Kita pasti menyerang Nabi Keita Wynaldum lagi Kita pilih position Tapi langsung Dapet semua Mingson Harry Case itu Oh gila Kita kena counter attack disini Oh no Delay Ali Skrdenar gak mau kejar loh itu Tiba-tiba ketarik ke belakang sendiri Delay Ali bahaya Dan Oh kabon 1-0 Ah Ya itu dia Permasalahan buat kita Dan Delay Ali langsung itu Gila Langsung ngegolein dia Karena Skrdenar gak bisa ngejar dia loh Gue bingung Pas gue pecat pressing Si Ya Skrdenar udah tarik ke belakang sendiri Dan sekarang kita menyerang Mana yang mencari Virbio Havertz Seleshooting Oke Tiang lagi Oh my god Padahal udah chance banget Dan Dapet tiang Oke Virbio Nabi Keita disini Sudah berbaya buat kita Dan Uhuhuhu Pasti disave Good save dari Loris Wow Susah banget supaya deh Untuk melewati pertahanan mereka Karena mereka cukup kuat juga Bunya Vertogen Ardor Wirad Apalagi kipar mereka Loris Tuh aja Liat Virbio masih bisa disave sama Loris Padahal itu udah bisa masuk banget Tapi ya itu dia First half Hah ya Cukup pedegangkan sih Berut gue Karena tadi Udah kebobolan satu Chance dari Spursnya udah banyak Dan kita Masih belum bisa ngegoldin So langsung kita lanjut ya Ke second half Let's go let's Ini dia Langsung kita kick off Dan kita mungkin Langsung menyerang disini Mohamed salah disini Kita Mencari peluang Buat bisa Mencetak goal Tapi gue mau kayak main position dulu aja disini Sadio Mane Kayak Havertz disini Masih Havertz Havertz maju sendiri Havertz Havertz coba shooting Dan untung mantul kena Loris Dan satu sama Buat Liverpool Itu dia Akhirnya kita bawa kedudukan Goal dari Havertz Untung tadi mantul kena Loris Karena si Loris tadi kan berusaha nge-save Tapi untung malah kena Betisnya si Paha sih Pahaya Loris Wow itu dia Satu sama Yang main kedudukan Yang awal kita ketinggalan Yaitu goalnya Padahal udah bisa ngelewatin Berapa back gitu Dombelnya dilewatin Havertz gila sih Mantep banget Udah 9 goal dia Dan sekarang kita penyerang lagi Bobby Firby 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 mencari Havertz Havertz Shooting Dan oh Kabon Masih bisa disave So Loris Nice save sih Dan sekarang kita corner Mencari Muhammad Sal Dan gagal ternyata Betul ada Wichaldum lagi Nge-heading Mau salah Mencari Havertz Kemudian mencari Mau salah Sini Roberto Firby Oh dishooting gagal Firby coba shooting Oh kabon Masih bisa disave So Loris Gila Loris emang Kursial sih dia Ya Penyelamatan bagus banget Mane Sada dan Ya gagal headingan kita Corner gagal Selalu aja Kita susah Gagalin dari corner Oke Wichaldum Mencari Firby though Cari Nabi Keita Kosong Nabi Keita Shooting 1-2 Watt Liverpool Come on Itu dia Kita bisa Unggul 1 goal Dari Tottenham Hotspur Dan kita Celebrasi depan Fans Tottenham Wow Ya itu Kalau bisa kita Kobobol lagi Malu-malu win Tapi well Itu dia Goal dari Nabi Keita Wow Wow goli sedikit Ah ya Gak terlalu Ini banget Tapi Berdua penting sih Dan Nabi Keita Itu dia Goal kelimanya Di Premier League Wow Gue gak nyangka Dia bisa mencetak Banyak goal Dan oke Itu dia 1-2 Kita ugul 1 goal Dan sekarang Tottenham menyerang Uh True ball Kumingson disana Kumingson dapet Prost dicari Dele Ali Harry Keit Untung Itu off target Uh Gila Gue panik loh Itu pas gue mainin Disitu Lamela diganti Dan oke Kita langsung Gatip upaya juga Wichaldum Halvers dan kita Kita keluarin Fabio Foden Dan Shakiri Pergantian main kita Langsung kita keluarin aja Tiga pemain Dan sekarang Tottenham menyerang Ht Burst itu Sudah depressing Tapi masih dapet Sama Faguli Shisoko Dombelnya disitu Mencari Faguli Dengan true ball nya Berbahaya banget True ball nya Faguli disana Coba crossin Mencari Harry Kane Untuk disave Dibuang Tapi Itu padahal bisa Kenapa Dioper dan Ah ya kebobolan Supaya itu Gue agak banget Padahal udah pencet bullet Atau segitiga Tadi gue pencetnya Tapi malah Dioper gitu Ketempat sendiri Bukan yang dibuang ke depan Eh malah jadi kebobolan Sama Musa Shisoko kita Dan dua sama Ah come on Gila nih Nih Fabinho ya Gue udah Pecet segitiga lah Udah mau ke depan kan Malah diopernya Ke pinggirnya gitu Gak tau ada Shisoko Dan Itu blunder sih Ah come on Dan sekarang kita penyerang Mohamed Salah disini Mohamed Salah Masih Salah Mencari Shakiri Shakiri Itu tinggal bisa dapet bola Dia malah cuman Kayak yang nekel gitu Aduh Itu padahal bisa Dua tiga loh Kalau bisa Shakiri dapet Oke mau salah Mencari Foden Kita pasti berjerang Fabio disana Mencari Shakiri Shakiri Beloki dulu Shakiri syuting Aduh gila Masih save sama Loris Gila itu chance terakhir loh Bener-bener sumpah Ah ya itu dia Dua sama Full time whistle Jadi kita dapet satu poin sih Karena mungkin Minimal Objektif kita dalam pertandingan ini Draw Dan untuk berakhir dengan draw Dan gila sih Pertandaran Spurs Kuat banget Berkat taktik Pochettino Gila Bener-bener Itu dia Dua sama Gak apa-apa sih Gue cukup puas dengan hasil tersebut Karena mungkin Spurs Emang timnya Kuat banget Tapi ah tadi Kenapa Fabio harus blunder Itu dia Dan shoot Oke kita banyak Kita juga menang position Gue juga kaget Padahal Tottenham mainnya Mereka oper-operan Lebih banyaknya Firminjo dapet Man of the match Karena dia Kalau gak salah Tadi banyak asis ya Kalau gak salah Satu tadi Ya bener Satu asis Tapi dia shootingannya Banyak banget Makanya wajar dapet Man of the match So Langsung kita lanjutnya Wad Postpatch interview Dan sisanya pada belum main Dan ini dia Dua sama Alexander Arnold Ya cukup bagus sih Jadi makanya He deserve all the praise Itu dia Dan kemudian Ini dia Masih unbeaten kita 22 pertandingan Wow Ya itu dia Mantap banget Kita belum kalah Tapi ya udah draw sih Itu dia Liverpool Performator Ya sih Sebenernya bisa Bagus kita tadi Coba men Ya Kita peluang Masih dibuang-buang Dengan Ya gak Maksudnya gak masuk akal Peluang kita Dan langsung dibuang-buang Kemana-mana So Training player dulu aja Karena mungkin Ya gue kepikiran Kalau bisa kita Butuh right beat Yang cocok Mungkin Hansen Harus kita kembangin Ya makanya disini Berdasarkan request kalian Di kolom komentar Gue bakal coba Recall Harry Wilson Dan bakal gue kembangin Karena mungkin Ya right wing Kita syakiri Kayak bisa ya Well kurang Tapi makanya Gue harus Pulangin Harry Wilson Itu dia Jadi gue niatnya syakiri Pengen gue jual Di Ya Berusaha transfer ini Semoga aja dia laku Jadi makanya kita Sudah punya Harry Wilson Buat pengganti Muhammad Salah Itu dia Kalau misalnya Cedera atau apa Brewster ya Dia kurang di kontraknya Karena Dia masih Prospek Harusnya naikin sporadik Dan Origi tadi Kurang playtime Jadi makanya harus kita Coba Mainin lebih banyak Origi Kayak nanti lah Lawan MU lah mungkin Bakal gue coba mainin So Buat episode 11 ini Bakal gue akhir dulu saja Jadi terima kasih buat kalian Yang udah nonton sejauh ini Jadi ya Jangan lupa juga untuk Subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke teman-teman kalian Supaya kalian tetap up to date Dengan konten-konten Bakal ada di channel ini Nah oke Jangan lupa juga untuk Follow social media saya juga Link ada di description Atau mungkin ada di layar sini Langsung kalian follow saya Instagram Saya Dan jangan lupa juga untuk Follow social media saya Dan jangan lupa juga untuk Subscribe channel ini So itu dia Buat episode ke sebelah sini Dan gue terima kasih Buat kalian yang udah Ngasih saran dan lain-lain juga Tapi kalau bisa Bersiap ada saran dan kritikan Langsung kalian isi saja di kolom komentar Jadi see you next video Dan Goodbye Bye